Halo semuanya, balik lagi di GEP Media Channel bersama kakak, Kak Madani. Di video kali ini, kita akan membahas tentang prediksi soal SNBT 2023 tentang literasi bahasa Inggris. Nah, penasaran kan? Yuk mari simak penjelasannya pada video ini. Terima kasih telah menonton! Dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga Rp10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk, daftar sekarang! Soal yang pertama, The examples provided in paragraph 2, clarify that. Nah, ini di sini ada kata clarify. Clarify itu artinya dia menjelaskan. Jadi, contoh-contoh yang disebutkan pada paragraph 2 itu menjelaskan tentang apa sih? Kita lihat nih, paragraph kedua. Semis are no exception. The chemical classification of materials, if it's based on a good system, should enable us to understand better the many substances which exist in our world. Jadi, kimia itu tidak ada pengecualian, teman-teman. Nah, klasifikasi zat-zat atau materi dari kimia ini, jika dia berdasarkan pada sistem yang baik, maka memudahkan kita untuk mengerti apa saja sih materi-materi yang ada di seluruh dunia. Kemudian di sini, what is the basis of our classification? Apa sih yang menjadi basisnya? Atau, apa sih yang menjadi dasarnya dari klasifikasi itu? Kemudian di sini ada, perhaps the most obvious one is appearance. Oh, mungkin yang dijadikan dasar pertama dari klasifikasi itu adalah dilihat dari penampilannya atau penampakan dari suatu zat itu. Kemudian di sini, materials could be classified as material atau bahan-bahan kimia itu bisa diklasifikasikan menjadi solid. Solid itu artinya benda padat ya. Kemudian ada liquid, liquid itu adalah benda cair. Dan beberapa itu adalah gabungan dari salah satu atau keduanya. For example, sebagai contoh, mud, mud itu adalah lumpur, dia bisa menjadi solid atau liquid, dia bisa menjadi padat ataupun cair. Kemudian di sini ada steam, steam itu adalah uap. Dia bisa menjadi liquid atau cair dan juga bisa menjadi gas. Kemudian kita kembali lagi ke soalnya. Jadi, contoh-contoh yang disebutkan dalam paragraf 2 itu menjelaskan tentang jawaban yang paling tepat itu adalah C. Materials in semestri should be classified differently. Nah, differently ini itu artinya berbeda. Nah, jadi materi-materi atau zat-zat kimia itu seharusnya diklasifikasikan secara berbeda. Kemudian kita lihat, kalau pilihan yang A. Mainly kinds of liquid should be grouped as one. Nah, di sini tidak dijelaskan ya teman-teman bahwa materi-materi dari cairan ini yang berbentuk cair itu harus diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi satu saja. Ini tidak ada di paragrafnya. Kemudian pilihan yang B. Different kinds of gas can be colorless or odorless. Nah, ini juga tidak dijelaskan di paragraf kedua. Kemudian yang D. Semestri materials have more complicated classification. Nah, di sini more complicated. Itu artinya si bahan-bahan kimia itu harus diklasifikasikan dengan lebih kompleks. Sementara pernyataan ini berpentangan dengan pernyataan pada kalimat 2. Di mana should enable us to understand better the many substances. Di mana kimia itu seharusnya bisa membuat kita lebih paham secara keseluruhan, secara mudah. Jadi, pernyataan yang D ini juga tidak sesuai. Dan kita lihat pernyataan yang E. Taxonomy can be made and applied further to the other areas. Nah, di sini tidak menjelaskan tentang taxonomy ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Paragraf 2 masih di paragraf 2 ya. Fokus utama kita di paragraf kedua. Exemplifies. Nah, ada kata exemplifies. Exemplifies itu dia asal katanya dari exemplify. Yang artinya memberi contoh. Exemplifies the idea about classification that. Jadi, maksud soal ini adalah paragraf 2 itu memberikan contoh tentang klasifikasi apa sih? Nah, tadi kan di paragraf 2 itu ada disebut materials could be classified as solid, liquid, or gas. Nah, berarti di sini klasifikasi tentang materi itu ada tiga. Yang pertama adalah solid atau benda padat. Kemudian liquid atau benda cair. Dan gas. Nah, di sini berarti jawaban yang paling tepat itu adalah A. Semicals may be solid, liquid, and gaseous. Bahan-bahan kimia atau zat-zat kimia itu bisa dalam bentuk padatan, atau bentuk cair, dan bentuk gas. Kita lihat yang pilihan B. Appearance is not a useful basis in semistry. Ini tentu bertentangan dengan paragraf kedua. Kemudian pilihan yang C. The use of colors is better than that of appearance. Nah, di paragraf 2 ini dia tidak membahas tentang warna. Kalau warna di sini, colors, dia ada di paragraf ketiga. Nah, di sini. The solid may be green or black. Nah, oke. Berarti yang C ini tidak tepat. Kemudian pilihan yang D. Both colors and appearance. Nah, ada di sini colors. Colors tidak ada di paragraf 2. Jadi, otomatis jawabannya salah. Kemudian pilihan yang E. Colors. Masih tentang colors. Berarti ini otomatis salah. Jadi, pilihan yang tepat adalah A. Oke, soal yang selanjutnya. The paragraph following the passage most likely deals with the classification of. Nah, di sini ada kata deals with. Deals with itu dia artinya yang sesuai. Jadi, paragraf yang sesuai adalah klasifikasi tentang, ini kan membahas tentang kimia ya tadi. Yang paragraf 2 dia tentang kimia. Kemudian yang paragraf 3 juga dia klasifikasi bahan-bahan kimia. Ada bentuknya solid, warnanya bisa hijau atau hitam. Kemudian ada yang bubuk, ada yang cairan. Nah, berarti di sini jawaban yang paling tepat adalah liquid and gases. Yang C. Kalau yang A, dia tidak sesuai ya teman-teman. Di sini paragraf ketiga masih tentang liquid and gases. Nih, di sini ada gas, ada liquid. Jadi, kalau misalkan paragraf atau kalimat selanjutnya itu tentang flora dan fauna, maka tidak nyambung. Kemudian yang B, human sounds. Suara-suara manusia juga tidak nyambung. Kemudian yang D, human behaviors. Ini juga tidak nyambung ya teman-teman. Karena di paragraf ketiga ini, Nah, ini membahas tentang cairan dan juga gas. Jadi, pilihan yang E juga word and parishes. Ini juga tidak masuk. Oke, jadi jawabannya adalah liquid and gases. Nah, selanjutnya di sini kakak punya soal latihan nih buat teman-teman semua. Nah, ini jadi kalian baca dulu ya dari paragraf pertama. Paragraf kedua dan paragraf ketiga. Bagaimana sih cara penulis itu mengembangkan ide-idenya? Atau cara penulis dalam menempatkan ide-idenya? Nah, untuk jawabannya boleh share di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. See you on the next video. Dadah! Dadah! Sampai jumpa! Dadah! Terima kasih.